Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how are you today? I hope you are very good at your home And today we are going to discuss about telling the time Nah kita akan diskusi tentang menyatakan waktu dalam bahasa Inggris Tapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe dan share, like sebanyak-banyaknya Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian komen juga di kolom komentar Dan kita ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe Semoga bermanfaat Yuk kita lanjut ke video berikutnya Alright everyone, let's check this out Please watch my video carefully Nah kita langsung ya Pertama tentunya kalian harus tahu Sebelum menunjukkan kejam ada IM dan PM IM itu kepanjangan dari antir meridian Kalau PM, post meridian IM itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang Nah gitu ya Kalau PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam Contohnya kalau kalian mau bilang jam 3 sore berarti 3 PM Kalau 3 malam 3 PM gitu ya Nah selanjutnya Ini sudah digambarkan sama Mr. Jump ya Gambar jam Di sini kalau misalnya kalian ke sebelah sini ya Itu lebih 5 Terus berikutnya lebih 10, lebih 15, lebih 20, lebih 25 dan lebih 30 Nah kalau kalian misalnya dari tengah ke kanan Ya dari tengah ke kanan Itu kalian ngebilang ya It's 5 past Nah misalnya ini Lebih 5 Nah kita contohkan jam 2 lebih Jam 2 lebih 5 Bilangnya It's 5 past 2 Ya It's 5 past 2 Jam 2 Jam 2 lebih 5 Berarti itu ya Kalau misalnya jam panjangnya ke sini berarti It's 10 past 2 Oke Kalau misalnya jam panjangnya ke sini Berarti kalian boleh bilangnya ini A quarter past A quarter past A quarter past Ya Jam 2 lebih 15 Ya A quarter past 2 Kalau misalnya menunjukkan jam Terus jam itu lebih 15 Kalian bilang A quarter past Ya Nah terus di sini berhubung si jarum peneknya tangan 2 Berarti jam 2 lebih Jam 2 lebih 15 15 A quarter A quarter Ya Nah quarter ini lebih 15 Ya Terus Jadi kalian sudah tahu ya Kalau misalnya Dari kanan ke kiri Ya dari kanan ke sini Ya sampai 30 Bilangnya menggunakan Pas Untuk lebih Ya Misalnya jam 2 lebih 20 Berarti It's 20 past 2 Jam Nah Mengucapkannya dari sini dulu Dari akhir dulu Dari akhir dulu jam 2 Lebih 20 Kalau ini jam 2 lebih 5 Jam 2 lebih 10 Gitu ya Nah Terus kalau misalnya Angka Maaf Jarum panjangnya ke Angka 6 Berarti itu lebih 30 menit Nah artinya Kalian mengucapkannya Menggunakan yang ini A half past Nah half past Karena jam setengah 3 Harus menunjukkannya ke jam 2 Ya Half past 2 Nah half past 2 Berarti itu setengah 3 Ya Kalau misalnya bilang kalian Half past 3 Nah berarti itu setengah 4 Gitu ya Nah half past 3 Half past 2 Jam 2 Lebih 30 Atau setengah 3 Seperti itu Paham ya Insya Allah paham Sekali Semuanya Kalau tadi Dari angka 12 ini Ke kanan Sisi kanan Sampai angka 30 Kalian bilangnya Menggunakan pass Ya It's Contohnya It's 5 past 2 Tadi ya Nah sedangkan Dari sini Dari angka 6 Ke sini Kalian nanti bilangnya Pakai Pakai 2 Untuk kurang Ya Kalau tadi lebih Sekarang Kurang Misalnya Misalnya Jam 2 Kita hapus dulu Sorry Kita hapus dulu ya Jam 2 Jam 2 Kurang 20 menit Nah jadi jam 2 Kurang 20 menit Kalau tadi lebih ya Bilangnya It's 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 2 Nah It's 22 2 Jam 2 Kurang 20 menit Ya Kalau tadi mah Lebih 20 Berarti dari sini Angka panjangnya ya Nah kalau misalnya Angka Jarum panjangnya ke angka 9 Nah berarti ini Jam 2 Kurang 15 menit Kalau tadi Lebih 15 menit Kalian menggunakan A quarter pass Ya Kalau sekarang Kalau kurang 15 Kalian bilangnya A quarter Two A quarter Two Two Nah Jam 2 Kurang 15 menit Ya Jadi kalau Two ini Kurang Kalau pass Lebih Ya Kalau pass Lebih Kalian sudah tahu ya Kalau misalnya Mau bilang Kurang 15 Itu adalah A quarter Two Misalnya Menunjukkan Jam 5 Kurang 15 Berarti A quarter Two Five Oke Nah itu dia Nah sekarang Gimana kalau misalnya Jarum panjangnya itu Jarum panjangnya itu Ke Angka 12 Nah Sedangkan ini ke angka 2 Ke angka 12 Nah itu gampang ya Itu kalian bilangnya A clock Berarti kita bilang Jam 2 Pas Ya It's To A clock Nah Jam 2 Pas Ya Jam 2 Pas Ini It's to A clock Setiap Angka jam Di sini Kalau misalnya Jarum panjangnya Menunjukkan ke angka 12 Itu menunjukkan Pas Bilangnya Misalnya One A clock Two A clock Three A clock Four A clock Dan lain Dan seterusnya Paham ya Nah Kalau misalnya Menunjukkan Jarum panjangnya Kesini Kalian bilangnya A quarter Pass Ya Misalnya A quarter A quarter Pass One Berarti Jam 1 Lebih 15 A quarter Pass Four Berarti Jam 4 Lebih 15 Sedangkan Kalau misalnya Jarum panjangnya Menunjukkan ke angka 6 Nah Itu tandanya Setengah Ya Berarti Setengah itu 30 Dari 60 menit Kalian bilangnya A half Pass Setengah Empat Berarti A half Pass Three Bilangnya Ya Jadi angka Sebelumnya Misalnya Setengah 7 Berarti A half Pass Six Itu ya Setengah 10 A half Pass Nine Itu ya Jangan Setengah Sepuluh Hal Pass Ten Berarti Itu bukan Setengah Sepuluh Itu setengah Sebelas Seperti itu Ya Nah Insya Allah Sudah paham Ya Kalau sudah Paham Disini Ada Pertanyaan Buat kalian Ya Untuk Mengetes Sejauh Mana Pemahaman Kalian Ya Apa yang Sudah Bisa Dihaskan Dari Telling The Time Ya Gampang Sekali Nah Kalau ada Yang Nanyain What Time Is Nah Kalau Untuk Namanya What Time Is It Jam Berapa Silahkan Bisa Di Post Or Stop Videonya Dan Silahkan Lihat Jam Berapakah Ini Boleh Nanti Tulis Kolom Di kolom Nah Itu Dia Semuanya Penjelasan Tentang Menyatakan Waktu Dalam Bahasa Inggris Ya Atau Telling The Time Ya Sebetulnya Kalian Juga Bisa Menyebutkan Waktu Dalam Bahasa Inggris Secara Simple Misalnya Jam 2 Lebih 15 Berarti It's 2 15 Itu ya Jam 6 25 Berarti Gimana Jam 6 Lebih 25 It's 6 25 Itu Juga Bisa Ya Nah Tapi Tetap Kalian Harus Tahu Juga Pengucapan Secara Umumnya Secara Gampangnya Itu Juga Bisa Jam 11 20 Berarti 11 It's 11 20 Seperti Itu Oke Baik seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh